Sabuk gencana jilid 19. Dua gulung angin taupan yang maha dasyat dengan cepatnya saling mementur di tengah udara. Belam di tengah ledakan yang menggetarkan seluruh permukaan bumi, sepasang pundak Pui Hang bergetar keras sementara kuda dua tiang pek, klo ojen oh go an hing gempur sama sekali, diam dua kedua orang itu sama dua terperanjat. Haruslah diketahui sejak tiga tahun berselang nama besar Pui Hang telah menggetarkan seluruh dunia persilatan, bahkan pemimpin dari sepuluh manusia susat, pengpok Sinmo pun menemui ajalnya dalam satu pukulan mautnya. Kemudian ia telah menelan pil sakti kadal Kemala yang berusia seribu tahun sehingga urat nadi pentingnya berhasil ditembusi, ditambah pula selama tiga tahun terakhir selalu berlatih dengan tekun, boleh dibilang tenaga luakangnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Tapi dalam bentrokannya barusan bukan saja berhasil menghantam pihak lawan sehingga mundur setengah langkah ke belakang, sebaliknya tubuh sendiri malah tergetar keras, sudah tentu diam-diam ia dibikin terperanjat oleh kenyataan tersebut. Sebaliknya Tiang Pek, Klo Ojen jauh lebih hebat rasa kagetnya, sejak 80 tahun berselang tenaga saktinya telah menggemparkan seluruh permukaan bumi, sungguh tak nyana dalam pertarungannya hari ini hampir saja jatuh kecundang di tangan seorang nyonya muda yang berusia 20 tahun. Dari malu ia jadi gusar, sambil tertawa seram sepasang telapaknya segera dibabat kembali ke depan melancarkan beberapa serangan berantai yang maha hebat. Bayangan putih tampak berkelebat lewat, dengan suatu gerakan yang sangat manis. Syao Binelo Osat berhasil meloloskan diri dari genjetan angin pukulan itu. Angin puyuh yang sangat hebat seketika menggulung empat penjuru, desiran angin tajam mengakibatkan debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa. Untung panggung Lui Tai itu terbuat dari batu cadas yang amat keras, kalau tidak sejak di panggung tersebut pasti sudah ambrol terhajar benturan dua angin pukulan kedua belah pihak. Baik para jago yang ada di barak sebelah barat maupun para iblis yang ada di barak sebelah timur, jarang sekali menjumpai suatu pertempuran yang demikian serunya macam ini hari, tampaklah dua sosok bayangan manusia saling membentur, gelap tertawa serta bentakan gusar menggemas saling susul menyusul. H. O. O. Tian Heng si sastrawan berkipas emas berserulingku malah mengawasi jalannya pertarungan itu tanpa berkedip, sebaliknya Y. O. Leng Sin Kun mengawasi tengah kalangan dengan alis berkerut dan hati tegang. Berada dalam keadaan seperti ini sulit bagi siapapun juga untuk menduga siapakah akhirnya yang bakal merebut kemenangan. Hanya saja, bagaimanapun juga usia Siao Binelo Osep Pui Hang masih terhitung sangat muda, dengan andalkan lewekangnya yang sempurna ditambah pula gerakan tubuh Ciet-Cieta Enahie yang sakti, sedikit demi sedikit ia berhasil merebut posisi di atas angin. Puluhan jurus kemudian, dalam suatu kesempatan sebuah pukulan maut dari Pui Hang berhasil bersarang dengan telaknya di atas dada tiang Pek L. O. Jien, membuat tubuh orang Syioh yang kurus kering itu mencelat sejauh beberapa tombak dari kalangan dan hampir saja muntah darah. Kalau dibicarakan menurut peraturan pertandingan, maka dia telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Tapi pada saat ini wajahnya tak bersinar lagi, mimpi pun dia tidak menyangka nama baiknya yang telah dipupuk selama hampir seratus tahun lamanya harus hancur berantakan di tangan seorang perempuan muda yang masih berusia 20 tahunan, betapa gusarnya kakek tua ini tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mendadak ia tertawa seram, seret kapak hitamnya yang memancarkan cahaya tajam segera dibuat keluar kemudian dengan jurus boan keng syokiat, memuntir akar mematahkan ranting, ia sapu pinggang lawan keras-keras. Tampaklah cahaya kampak mementang di empat penjuru, seluruh permukaan panggung telah terkurung di bawah ancaman senjatanya. Dalam keadaan seperti ini walaupun siau binelo oset puihang memiliki gerakan tubuh yang bagaimana sempurnapun, rupanya sulit untuk menghindarkan diri dari ancaman maut itu. Dalam keadaan seperti ini tak mungkin lagi bagi perempuan itu untuk tertawa, seluruh badannya telah terkurung rapat di bawah ancaman senjata kapak musuh. Lima manusia aneh dari kolong langit yang menyaksikan peristiwa ini sama-sama bangkit berdiri dengan wajah berubah hebat. Sebab siapapun juga tahu bahwa ketiga jurus maut senjata kapak dari Oh Goan Hing berhasil dipelajarinya dari sebuah kitab pusaka peninggalan Tia Kau Kim, si jago berwajah hitam dari Ahala Tong Tiau. Sejak ia terjun dan berkelana di dalam dunia persilatan, seingatnya belum pernah ada seorang manusia pun yang beruntung dapat lolos dalam keadaan selamat dari ujung senjatanya. Jan Tunggong Yew maupun H.O.O. Tian Heng sama-sama berdebar keras, seluruh perhatian mereka dipusatkan ke atas panggung sementara sepasang kepalannya dikepal kencang-kencang. Xiao Bin Nelo Osat sendiri yang terjerumus dalam keadaan bahaya, bukannya jadi gugup sebaliknya malah tenang, badannya dengan mengikut gerakan kapak lawan tiba dua melayang dan membumbung tinggi ke tengah udara. Tiang Pek, Klo Ojin Oh Go An Heng menjeret kalap, menyaksikan musuhnya berhasil meloloskan diri dari ancaman yang pertama, segera teriaknya keras. Selaksa gunung hancur berantakan. Xiao Bin Nelo Osat Pui Hang hanya merasakan cahaya perak yang amat rapat dan tajam mengurung tubuhnya dari empat arah delapan penjuru, seakan-akan terdapat berlaksabat tangkapak raksasa yang secara serem tak membacok tubuhnya. Ia gigit bibirnya kencang, cepat badannya melejit dengan gerakan burung walet melayang di atas sombak. Ujung kapak menyambar lewat, beberapa utas rambut perempuan itu kena tersayat rontok, namun masih untung dengan suatu gerakan setengah menyerempet bahaya ia berhasil lolos dari maut. Dalam keadaan seperti ini, sepasang matu, tiangpek, kloojen telah berubah jadi merah darah, sekali lagi ia berteriak keras, serahkan nyawamu. Jurus Kedan Guante atau Memelah Langit Membuka Bumi ini benar-benar merupakan suatu jurus serangan yang mahal luar biasa, Belum sampai senjata itu menyambar tiba, cahaya senjata telah memancar keempat penjuru, walaupun gerakannya sepintas lalu nampak sangat lambat namun dalam kenyataan cepatnya luar biasa. Buru-buru siau binelo osat kerahkan gerakan tubuh nasi niyi guancusin hoat suatu gerakan tubuh yang paling sulit dipelajari dalam ilmu gerakan ciet-ciet tayinah le, bahkan suaminya sendiri pun tidak berhasil mempelajarinya, laksana segulung bayangan putih tau-tau tubuhnya lenyap tak berbekas. Menyaksikan perempuan muda itu berhasil melepaskan diri dari ketiga ancaman maut itu, lima manusia aneh dari kolong langit sama-sama menghembuskan napas lega, sebaliknya tiangpek, Klo Ojin sendiri berdiri menjublak dengan wajah tertegun. Pui Hang tidak ingin memberi kesempatan baginya untuk mengulangi kembali permainan ketiga buah jurus kapak mautnya, mendadak dengan jurus Ohin Cheng Hian atau bayangan harum menutupi badan, ikat pinggangnya laksana seekor ular beracun menggulung tubuh Oh Goan Hing yang kurus kering. Bela Aam, tau dua dadanya terangkat ke udara dan dibanting keras dua ke atas tanah, kepalanya seketika pecah dan otaknya berhamburan di atas permukaan tanah. Sungguh kasehan Liang Pek, Klo Ojin si jago tua yang telah merajai dunia persilatan selama hampir seratus tahun lamanya ini, di tengah suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati, supmanya melayang tinggalkan raganya dan kembali ke akhirat. Siau Binelo Osat Pui Hang tertawa nyaring, dengan langkah yang lemah gemulai ia kembali ke barak sebelah barat. Dengan napas tersengkal-sengkal katanya kepada seng suami Ha Ootian Heng. Wah ah, payah, payah, selama hidup boleh dibilang dia merupakan musuh tangguh yang pernah kuhadapi. Sembari berbicara, dari sakunya dia ambil keluar sebuah sapu tangan dan digunakannya untuk menyeka keringat. Menyaksikan istri kesayangannya berhasil kembali dengan mencatat suatu kemenangan gemilang, Ha Ootian Heng merasa amat gembira. Benar sahutnya dengan suara halus. Ketiga buah serangan kapak maut dari Tiang Pek, Klo Ojin benar dua merupakan suatu kepandayan mahasakti yang sukar dijumpai dalam dunia persilatan dewasa ini. Untung kau lah yang menghadapi, kalau ganti aku yang harus maju, celaka. Tanda seru. Mungkin sejak tadi Sukmaku telah melayang tinggalkan puncak gunung Suhuong San. Cis tanda seru-seru Pui Hang sambil tertawa merdu, siapa yang kesudian mendengarkan segala rayuan sambalmu. Dalam pada itu di atas panggung Lui Tai telah muncul pula seorang perempuan cantik berbaju kuning, wajahnya cantik dan gerak-geriknya merangsang, begitu tiba di atas panggung segera serunya dengan nada jalang. Eng Hiong dari manakah yang suka menemani pun Sian Chu bermain-main sejenak? Pendekar tampan berbaju hijau gong Ye U amat membenci perempuan cabul ini, pikirnya. HMM. Kalau bukan gara-gara kau, tidak nanti adik Wan bisa marah kepadaku. Dan kami pun tidak nanti akan berpisah dalam keadaan sedih dan marah. Karena berpikir demikian maka dia ada maksud maju ke depan untuk memberi sedikit pelajaran kepadanya. Tapi pada saat itulah si Dewa Arak dari Istana Langit telah bangkit berdiri katanya kepada si anak muda. Gong Xiao Hiap, lebih baik aku si burung bodoh diberi kesempatan untuk terbang lebih dulu. Bagaimanapun juga seandainya aku kalah, kau masih dapat diandalkan untuk merebut kemenangan yang terakhir. Tidak nantikan jawaban dari si anak muda itu lagi, dengan langkah sempoyongan dia segera melangkah naik ke atas panggung. 0 0 0 DO 0 0 0 Bab 27 Telang Chun Sian Chu sendiri tatkala dilihatnya si Dewa Arak dari Istana Langitlah yang tampil ke depan melayani dirinya, ia segera cibirkan bibir sambil tertawa nyaring. Eeei setan pemabok, mau apa kau datang kemari? Tian Hu Chiu Sian tidak langsung menjawab, ia teguk dulu isi cupu-cupunya, kemudian baru menyaut. Sian Chu, aku liatkah seperti batang tebu saja, makin tua semakin manis. Idih, hei setan pemabok, tolol amat kau sih. Yang seperti tebu adalah kepunyaanmu, bukan kepunyaanku. Merah padam selembar wajah Tian Hu Chiu Sian, namun ia sempat pula tertawa terbahak-bahak. Cis, kau benar dua perempuan tak tahu malu, lebih baik kita bicarakan urusan pokok saja, janganlah sampai para Nghiong di kolong langit mencurigai kalau di antara kita berdua sedang bermesra-mesraan di atas panggung. Betul kalau kau mau berkelahi mari kita segera berkelahi, buat apa banyak usil mulut. Tanpa menanti jawaban lagi, Tian Chun Sian Su segera kebaskan ujung bajunya mengirim satu pukulan tajam. Dengan langkah sempoyongan Tian Hu Chiu Sian berkelit ke samping. Eeei, Sian Chu kau benar-benar sudah melupakan hubungan kita pada masa yang silam? Berbareng itu pula dia pun melancarkan satu babatan. Kalau dibicarakan mengenai soal tenaga dalam, maka Tian Chun Sian Chu Shok Soat Hang jauh lebih unggul. Setingkat, sebaliknya kalau membicarakan dalam soal sempurnanya jurus serangan sudah tentu Tian Hu Chiu Sian lah yang jauh lebih unggul. Oleh sebab itu pertarungan yang kemudian berjalan dengan serunya, banyak adegan lucu muncul dalam pertandingan ini. Sepanjang hidupnya Tian Hu Chiu Sian paling suka menggoda orang, sudah tentu dalam pertarungan kali ini tangan serta kakinya tidak akan bersikap penteng atau sok alim, terutama sekali mulutnya. Perkataan macam apapun meluncur keluar dari mulutnya. Tetapi Tian Chun Sian Chu pun bukan manusia sembarangan, terutama sekali menghadapi tingkah pola lawan yang sok mencubit, menjawil ataupun meraba, bukannya menghindar sebaliknya malah seringkali song-song rabaan orang dengan dada atau pinggulnya. Peristiwa ini sudah tentu membuat Sumacian serta Pui Hang yang ikut menonton jadi malu dan merah padam selembar wajahnya. Sebaliknya Piao Piao Hu Jien serta Beng Teh Hu Jien menyoraki tingkah laku rekannya dengan perbagai macam komentar. Malu-malu Tian Hu Chiu Sian masih bisa tertawa terbahak-bahak, dalam perkiraannya asal ia berbuat usil maka perbuatannya ini pasti akan menggusarkan hati lawan. Siapa sangka bukan saja Tian Chun Sian Chu tidak kaget dengan perbuatannya, malahan mengimbangi perbuatannya itu dengan keberanian yang diluar dugaan, hal ini dengan cepatnya malah membuat Tian Hu Chiu Sian jadi ketakutan dan berulang kali mundur ke belakang. Mendadak terdengar Syok Soat Hang tertawa cekikikan, ujarnya. Hei setan arak, bukankah Nci sudah berbuat murah hati kenapa kau yang sudah tua malah terbalik seperti bocah yang main petasan, ingin bermain tapi takut. HMM, benar-benar tak berguna. Merah padam selembar wajah Tian Hu Chiu Sian, ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ah, ha-ha-ah, keinginan yang muncul dari hati kecil sendiri tidak beraniku terima dengan sungguh-sungguh. Bicara sampai di situ sepasang telapaknya mendadak berputar satu lingkaran dan meluncur ke depan. Tian Chun Sian Chu buru-buru menghindar dengan langkah Hoa Chee Mi Chiang Poh kemudian putar balas membabat. Di tengah udara seketika terdengar suara ledakan dasyat yang menggetarkan seluruh permukaan bumi. Setelah kedua belah pihak saling mengerahkan kepandayan mahasaktinya, maka tampaklah dua sosok bayangan manusia satu kuning yang lain biru bersama menggulung di tengah angkasa. Pertarungan berjalan semakin seru sementara gelak tertawa membelah bumi. Suatu ketika mendadak Tian Chun Sian Chu merogoh keluar sebatang senjata rotan baniati yang cunteng dari pinggangnya, Seng pergelangan bergeletar, dengan jurus Ching Gie Bian Bian atau rasa cinta melembukkan hati, dengan menciptakan berpuluh dua bayangan rotan menembusi angin serangan lawan menerjang ke muka. Tian Hu Chiu Sian segera menghindar dengan ilmu langkah Wiemotoh. Cupu dua tembaganya diayun ke kiri menangkis ke kanan mematahkan semua serangan lawan. Hih, hih, setan pemabok, seru Tian Chun Sian Chu sambil tertawa cekikikan. Bagus amat gerakan tubuhmu kali ini, sambil berkata pergelangannya kembali digetarkan, senjata Tian Chun tengnya berputar memainkan jurus Ching Sia Kie Chut atau serat cinta membelenggu kaki. Jurus serangan ini cukup ampuh, Tian Hu Chiu Sian harus menggerakkan badannya dengan susah payah baru berhasil lolos dari kepungan senjata lawan. Melihat lau bongling yang tetap bertahan dengan senjata cupu-cupunya meskipun baru saja hampir jatuh ke cundang di bawah kurungan bayangan senjatanya, Tian Chun Sian Chu segera menjengek sambil tertawa. Setan arak, jangankah salahkan kalau Cici tidak cinta kepadamu, kau harus salahkan karena anumu terlalu pendek. Para jago baik di barak timur maupun di barak barat segera meledak gelak tertawa yang riu. Jelas dalam hal senjata si dewa arak dari istana langit yang selalu melawan dengan senjata cupu-cupunya mengalami kerugian besar. Setelah menemukan bahwa dalam hal senjata ia menang posisi Tian Chun Sian Chu memutar biji matanya, pergelangan tangannya laksana kilat diputar ke depan melancarkan serangan dengan jurus yang sama yaitu serat cinta membelenggu kaki, dengan sendirinya kejadian ini memaksa Tian Hu Chiu Sian harus melakukan pertarungan jarak dekat, kalau tidak maka dia bakal selalu berada pada posisi yang terdesak. Melihat musuhnya menubruk mendekat, kembali Tian Chun Sian Chu menggunakan serangan yang menggelorakan naps untuk menghadapi lawannya, sepasang teteknya yang montok dan besar bagaikan pepaya bergeletar ke sana kemari menghalau semua serangan lawan. Oleh tingkah lakunya yang porno dan tak tahu malu ini, si dewa arak dari istana langit jadi kebuakan setengah mati, seraya mencekal cupu-cupunya dia lari ke sana kemari berusaha meloloskan diri dari senggualan daging hidup tersebut. Aduh uh uh mak, tolong, tolong, teriaknya. Sekarang Yoleng Singpun Citiong Kian baru bisa tersenyum riang, kepada Biau Biau Hujien serta Bengte Hujien serta yang ada di kedua belah sisinya dia berbisik. Menghadapi manusia dua tua bangka semacam mereka rasanya menggunakan care inilah yang paling tepat, kalian harus banyak belajar dari dirinya. Oh, kalau menghadapi mereka sih mungkin manjur, selah Bengte Hujien sambil tertawa menggiurkan. Tapi kalau musuh yang dihadapi adalah manusia macam kau, rasanya percuma saja memakai care seperti ini. Rupanya perempuan ini teringat kembali pertarungannya dengan Citiong Kian tak kala berada di lembah selaksa bunga tu tempo dulu. Dalam pada itu keadaan Tian Hu Ciu Sian si dewa arak dari istana langit Kian lama Kian bertambah runyam, sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat dingin, pikirnya. Habis, habis sudah, aku sulit amat menghadapi perempuan binal macam begini, A.A.I. rupanya aku bakal jatuh ke cundang di tangannya pada hari ini. Sedikit pun tidak salah, mendadak Tiang Cun Sian Chu menggutarkan senjata rotan Tiang Cun Tengnya, diiringi suara tertawanya yang cekik ikan senjata tadi mendadak berubah jadi berlaksa ekor ular hijau yang secara serentak menyusup ke arah kakinya. Kakek itu jadi gugup dan terdesak hebat, dia harus menghindar kesana berkelit kemari untuk melepaskan diri dari ancaman lawan. Suatu ketika ia sedot araknya penuh-penuh kemudian dengan disertai hawa murni yang kuat disemburkan ke depan. Tampaklah serentetan cahaya putih meluncur ke depan menyerang tubuh Tiang Cun Sian Chu. Meski ia bergerak cepat, Tiang Cun Sian Chu Syok Soat Hang si mahluk tua ini bergerak lebih cepat daripada dirinya, tidak menanti ia semingurkan arak tersebut. Serat siat cingsienya laksana kilat menyambar telah disambit keluar. Si dewa arak dari istana langit hanya merasakan bibirnya jadi kaku, ia lantas sadar bahwa dirinya kena dikecundangi orang, buru dua badannya melayang turun dari atas panggung menutup seluruh jalan darahnya dan balik ke barak sebelah barat. Lau Chiampuwe, Gong Yeusi pendekar tampan berbaju hijau segera menyambut kedatangannya. Cepat duduk. Mengatur pernafasan, Boampuwe akan segera menghisap keluar serat pemutus cinta yang mengenai tubuhmu itu. Si dewa arak dari istana langit tidak membantah, ia duduk di tempatnya semula kemudian atas bantuan Gong Yeu yang mengerahkan hawa sakti Taihiyahian Tian Sinkang, dengan cepatnya serat lembut tersebut berhasil dihisap keluar. Adik Gong Yeu terdengar Tiang Chun Sian Chu berseru dengan suara lembut. Tadinya ku kira kau adalah seorang pemuda berhati jujur, Eeei, tak tahu kau adalah manusia romantis yang suka men perempuan, setelah meninggalkan Wan Moai Moai kini mendapatkan Cimoai Moai, Ahm Ho Kiye amat dirimu sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, enam tujuh puluh pasang sorot meta para jago di barak sebelah barat yang sama-sama dialihkan ke atas wajah pendekar tampan berbaju hijau. Hingga detik itu Sumacian masih belum mengetahui hubungan antara Gong Yeu dengan Li Wan Hiang, tanpa terasa ia menoleh dan bertanya, siapa sih adik Wan yang dia maksudkan? Dengan alis berkerut Gong Yeu menggenggam tangan Sumacian, maksudnya agar dia untuk sementara waktu jangan banyak bertanya. Pada saat yang bersamaan itulah Yeu Eleng Singpun di barak sebelah timur yang menyaksikan Tiang Chun Sian Chu berhasil peroleh kemenangan, hatinya jadi sangat girang, tapi waktu dilihatnya perempuan itu bermain metu dengan pendekar tampan berwajah tampan, dalam hatinya segera muncul kewaspadaan, serunya di dalam hati. Ak-a-a-celaka, rupanya mereka telah saling kenal satu sama lainnya. Dengan cepat ia loncat naik ke atas panggung, kemudian membawa perempuan cabul itu ke barak sebelah barat. Tiang Chun Sian Chu tersenyum simpul, diiringi dentingan Hoan B.S. yang ada pada pinggangnya serta egolan pinggul yang menggiurkan, dia kembali ke barak sebelah timur sedang matanya tiada hentinya mengerling ke arah pemuda kita. Melihat tingkah laku orang yang menyebalkan, Sumacian Kontan kerutkan dahinya, dengan suara lirih ia memaki. Titik 2 Cis, tak tahu malu, perbuatanmu benar dua sudah merosotkan derajat serta gengsi kaum wanita. Diikuti Yeo Eleng Sin Kun Chi Tiong Kian muncul kembali di atas panggung mengiringi Tok Lan Sang Jien, kepada para jago dia berkata lantang. Hingga kini hasil dari pertarungan antara perkumpulan kami dengan jago-jago bulim adalah satu lawan satu, maka sebagai pertarungan selanjutnya dari pihak perkumpulan kami akan diwakili Tok Lan Siang Jien dari Provinsi Cheng Hei, di mana beliau akan menantang si pendekar tampan berbaju hijau gong Yeu salah seorang jago muda yang belum lama terjun ke dalam dunia persilatan untuk saling beradu kepandayan. Selama pertarungan babak penentuan ini berlangsung, kami berharap agar para jago sekalian suka menjaga ketertiban serta peraturan. Selesai berkata dengan gerakan tubuh yang amat ringan dan gesit ia melayang balik ke arah sebelah timur, demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang ia lakukan barusan dalam kenyataan memang cukup untuk dibanggakan, sekarang para jago baru mengetahui bahwa ilmu silat yang dimiliki Yeo Eleng Sin Kun Mahadasyat, tidak aneh kalau dia mempunyai ambisi yang amat besar. Dalam pada itu si pendekar tampan berbaju hijau pun sedang berpikir di dalam hatinya. Di hadapan para gembong iblis itu, andai kata aku tidak demonstrasikan sedikit kepandayan ampuh untuk menghalau rasa sombong mereka, dalam sangka mereka dalam kalangan jago kaum lurus benar dua sudah tiada manusia berbakat. Berpikir demikian tanpa terasa sorot cahaya tajam memancar keluar dari balik matanya itu, ia segera gunakan gerakan tubuh pek lu jut siu atau mega putih melayang dari lembah bukit untuk berkelebat ke atas punggung. Para jago yang ada di barak sebelah barat maupun timur hanya menyaksikan Gong Yeo meluruskan sepasang kakinya ke bawah, lalu dengan mengerahkan hawa sakti Tai Siai Hian Tian Xin Kang yang dipancarkan lewat telapak kaki seng badan segera meluncur ke tengah udara kemudian bagaikan secarik daun kering yang amat ringan, badannya melayang-layang ke atas panggung lu jutai. Melihat betapa hebat dan dasyatnya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si anak muda itu, baik pihak musluh maupun pihak kawan sama-sama dibikin terkejut bercampur kagum oleh kehebatannya. Sementara itu Yeo Eleng Xin Kun Chi Tiong Kian sedang merasa bergirang hati karena semua jago menunjukkan rasa kagumnya setelah ia tunjukkan kehebatan ilmu meringankan tubuh Yeo Ehun Piao Biao atau Sukma melayang jiwa membayangnya tapi setelah pihak lawan mendemonstrasikan ilmu Ginkang Pek Im Jutsu Yang begitu dasyat sehingga keadaannya bagaikan rembulan dan kunang-kunang, ia jadi menyesal dan merasa malu sendiri. Perlahan dua Gong Yeo berjalan menghampiri Toklan Sang Jien kemudian berdiri di hadapannya. Ia lantas menjura dengan alis berkerut, katanya. Sudah lama kami dengar bahwasannya Sang Jien adalah pemimpin tertinggi suku Mongolia serta suku Tibet wataknya agung berjiwa besar selamanya dipandang hormat dan kagum oleh sesama kaum dunia persilatan tapi apa sebabnya secara tiba-tiba Sang Jien muncul di daratan Tionggoan bahkan hendak memberi petunjuk kepada Boampu. Berbicara sampai di sini ia merandek sejenak, sorot cahaya tajam memancar keluar dari balik matanya, dengan wajah serius dia menambahkan. Apakah Sang Jien hendak memberi petunjuk kepada Boampu? Eh, karena Chai He mempunyai dendam sakit hati dengan dirimu. Tok Lan Sang Jien melengak, tapi dengan cepat dia menjawab. Tidak ada. Apakah kau merasa sakit hati atau kesal melihat aku? Gong Ye U bertanya lebih jauh. Juga tidak ada jawab Tok Lan Sang Jien dengan hati terkesiap, dari sorot metelawan ia sadar bahwa musuhnya yang masih muda belia ini telah memiliki tenaga luakang yang amat sempurna. Apakah kau mempunyai ambisi untuk mencari nama, atau pangkat atau pahala? Juga tidak ada. Tanya jawab yang berlangsung selama ini tentu saja membuat Ye U Leng Sin Kun yang ada di barak sebelah timur jadi gelisah. Ia takut pendekar tampan berbaju hijau itu berhasil memaksa mundur Tok Lan Sang Jien hanya dengan beberapa patah kata saja maka buru dua serunya. Cucu muridnya Ang Ho atau Toto telah hancur binasa di bawah serangan sesatmu yang lihai, kenapa kau masih mencoba putar balikan duduknya persoalan? Kiranya sejak kekalahannya yang mengenaskan secara beruntun di atas gunung Siong San serta Butong, dengan susah payah dan mengorbankan banyak tenaga serta pikiran Ye U Leng Sin Kun M.C. Tiong Kian baru berhasil mengundang Tok Lan Sang Jien datang ke daratan Tiong Goan untuk membalas dendam sakit hatinya. Dalam pikirannya asal Gong Ye U sudah disinkirkan dari muka bumi, maka para jago dua silat lainnya sudah tiada seorang pun yang sanggup menandingi kelihayannya, ambisi untuk merajai dunia persilatan tidak sulit untuk dilaksanakan. Sementara itu Tok Lan Sang Jien seketika naik piptam setelah mendengar seruan dari Ye U Leng Sin Kun, dengan pandangan mendendam ia tatap wajah Gong Ye U tak berkedip, kemudian makinya. Keparat cilik, hutnya jauh berdiam di Provinsi Cheng, Yap, boleh dikata air sungai tidak melanggar air sumur dengan dirimu, sungguh tak nyana kau bersikap begitu sombong dan tekebur. HMM kalau tidak ku beri sedikit pelajaran yang keras kepadamu, kau pasti akan mengganggunya pun sang jien benar dua bisa dipermainkan senaknya. Keparat cilik lihat serangan. Diiringi suara bentakan keras, telapak tangannya yang besar bagaikan kipas segera ditabuhkan ke arah depan. Gong Ye U mengerti bahwasannya paderi ini telah gampang dibakar hatinya oleh orang, jadi manusia tidak pakai pikiran dan apa yang diucapkan dapat dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa sadar ia pun merasa gusar dan berkobar amarahnya. HMM, kau anggap aku orang Shigong Dijuri kepadamu. Tanda tanya ia berpikir di dalam hati. Tanpa banyak bicara lengampun segera bergerak melancarkan sebuah babatan pula ke depan. Meskipun ia tidak menunjukkan gerakan badan yang berlebihan, tapi bisa dibayangkan serangan yang dilancarkan sudah tentu bukan serangan biasa. Belah am dua gulung angin serangan yang sama-sama hebatnya saling mementur di tengah udara hingga menimbulkan suara ledakan yang sangat memekikan telinga, walaupun di tengah siang hari bolong, tapi saking kerasnya bentrokan itu sampai-sampai terjadi percikan bunga api di tengah angkasa, getaran dasyat menggoncangkan seluruh permukaan bumi, membuat panggung Lui Taita di merekah. Tampak barak sebelah timur dan barat jadi gempar, bisikan-bisikan serta pembicaraan berkumandang di antara para jago, air muka mereka berubah jadi pucat pias, mereka yang bernyali kecil sedari tadi sudah melarikan diri keluar dari dalam barak. Setelah terjadinya bentrokan tadi, kendati tubuh Tok Lan Sang Jien serta pendekar tampan berbaju hijau sama-sama bergetar keras, namun sepasang kaki mereka terpantek mati di atas permukaan tanah, membuat permukaan batu yang tebal masing-masing tertera bekas telapak kaki sedalam setengah depa. Melihat kehebatan pihak lawannya, kedua orang itu sama-sama berseru tertahan, pikirnya dalam hati. Manusia sialan, tidak aneh kalau kau begitu sombong dan tinggi hati, ternyata kepandayan silat yang dimiliki betul-betul luar biasa sekali. Tok Lan Sang Jien segera melototkan matanya bulat dua, dengan sorot metu yang tajam serunya. Keparat cilik, kalau kau punya kepandayan, ayuh sambutlah kembali sebuah pukulanku ini. Pendekar tampan berbaju hijau gong yeu tetap berdiri keren di tempat semula, alisnya berkerut dan ia mendengus dingin. Hwa siobau janganlah dikata hanya sebuah pukulan, kendati seribu pukulampun siau ya tetap akan melayani keinginanmu. Manusia jadah, sambutlah seranganku ini maki Tok Lan Sang Jien mendengus gusar, telapaknya mendadak berputar satu lingkaran kemudian disodok keluar. Segulung angin pukulan yang maha hebat laksana amruknya gunung Taisan dengan cepat menindih tiba. Walaupun gong yeu memiliki iman yang tebal dan pandangan yang luas, namun menghadapi sikap Tok Lan Sang Jien yang demikian kasar dan brutal, sedikit banyak ia mendongkol juga dibuatnya. Keledai gundul, ia balas mengumpat. Lebih baik keluarkan semua kepandayan cakarayamu daripada nantinya kau menyesal. Pembicaraan kedua belah pihak sama-sama tajamnya dan sama-sama tak mau mengalah. Berbareng dengan selesainya ucapan tadi Sang Telapak segera disodokan ke depan. Ledakan dasyat kembali bergeletar di tengah udara diikuti suara gemerisik yang cukup menulikan telinga, diiringi jeritan kaget bayangan manusia bersimpang siur kesana kemari. Rupanya barak sebelah timur maupun barat yang terbuat dari bambu telah tersapu patah jadi beberapa bagian oleh angin pukulan tersebut. Dengan ambruknya barak penonton, maka para jago baik dari pihak lawan ataupun dari pihak lurus sama-sama mengerumuti lapangan di depan panggung Lui Tai. Mimpi pun Tok Lan Sang Jien tak pernah menyangka kalau pemuda Shigong yang masih muda belia itu sulit dihadapi, dari dongkol hawa amarahnya makin memuncak. Ilmu pukulan Mi Tiong Tai Chi Ueng bagaikan deburan hujan badai meluncur ke depan tiada hentinya, angin taupan menderu-deru di empat penjuru, pekikan tajam mendesing mengejutkan hati siapapun yang ada di sekeliling sana. Menjumpai musuh yang tangguh timbul rasa ingin menang dalam hati Gong Ye U, segenap kepandaian sakti yang pernah dipelajarinya dalam lembah Leng Im Kok segera dikeluarkan semua bagaikan bendungan yang jebol. Ilmu pukulan Tai Sia Hian Tian Sinkang pun semakin nyata keampuhan serta pengaruhnya. Yang satu adalah jago lihai dari daerah Sia, sedang yang lain adalah kembang aneh dari daratan Tionggoan. Maka pertempuran pun berjalan makin seru, lasa aneh berwarna merah menggulung ke sana kemari bagaikan mega merah, baju hijau berseliwaran laksana kabut hijau. Serangan tajam kian lama kian bertambah mengerikan, di mana angin pukulan berlalu, pasir dan batu beterbangan ke angkasa. Seperminum teh kemudian seluruh panggung Lwi Tai itu sudah berubah jadi hancuran yang berserakan di mana-mana, pecahan batu dan debu yang tersapu angin melayang-layang di tengah angkasa. Para jagoi yang memiliki ilmu silat agak cetek sama-sama jauh menghindar, sebab kalau tidak mereka bakal terluka oleh samberan-sameran tersebut. Kedua orang itu sama-sama jago bulim yang sukar dijumpai dalam seratus tahun terakhir, bukan saja sepasang telapak menarik yang kemari bahkan kadangkala batu-batu cadas seberat 200 katipun digunakan sebagai timpukan senjata rahasia menendang dengan kaki langsung mengancam tubuh lawan, hal ini menambah keseraman serta kesedapan pertempuran tersebut. Tai Chi Xin Cheng dari Kun Lun Pei serta Soat San Seng Nyiye tiada hentinya membaca doa setelah melihat keseraman pertarungan itu, sedang jago kiyo kiam heksi jago pedang bola daging dari Tang Hei diam-diam merasa amat terkesiap, pikirnya. Jago cilik ini betul-betul sukar dihadapinya A.A.I.I. Setelah menyaksikan pertarungan yang berjalan saat ini, tendangan yang mengenai di tubuhku waktu ada di kiyo likuhan dahulu masih terhitung mendingan. Yeo Eleng Sin Kun Chi Tiong Kian sendiri sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun jua, hanya di dalam hati pikirnya. Ditinjau dari situasi yang berada di hadapanku sekarang, rupanya sehari keparat cilik ini masih hidup di kolong langit, sehari pula sukar bagiku untuk mengunjukkan diri, aku harus cepat-cepat berusaha membereskan dirinya. Tanpa terasa hatinya jadi bergidik hingga bulu kuduknya pada bangun berdiri. Sumacian sendiri dengan jantung berdebar menarik tangan ayahnya, Siao Sauhek sambil berkata, Ayah apakah engkau Yeo bakal menjumpai bahaya Yanjie Sahut Sumabuyut di samping menghibur? Putri kesayangannya dengan tajam memperhatikan panggung Lui Tai, engkau Yeo mempunyai hokye yang besar lagi pula memiliki ilmu silat yang maha sakti, kau tak usah menguatirkan keselamatannya karena Tok Lan Sang Jin pasti bakal jatuh kecundang di tangannya. Pada saat itulah mendadak si pendekar tampan berbaju hijau gong Yeo menembusi pertahanan lawan, dengan jurusin kong lang ciawato cahaya sakti memancar terang dia sapu lengan kiri Tok Lan Sang Jin. Gerakan tubuh lawannya yang sangat aneh dan tak pernah dijumpai seumur hidupnya ini membuat Tok Lan Sang Jin tercengang bercampur kaget, ia tak berferhasil menghadang serbuan lawan. Alisnya yang tebal segera berkerut, timbul niat jahat dalam hatinya. Ia berpikir, bagaimanapun hutlah berhasil melatih ilmu kebal yang kuat terhadap serangan macam apapun juga, apakah kau anggap aku bisa juri terhadap pukulanmu itu? Maka tanpa menghindar ataupun berkelit laksana kilat telapak kanannya ditarik kembali, kemudian menghajar bahu kiri gong Yeo, rupanya dia siap melakukan pertarungan adu jiwa. Tak kala ujung telapak pendekar tampan berbaju hijau baru saja menempel di ujung baju lawan, ia segera merasakan adanya segulung hawa lunak yang kuat menekan telapaknya, sebagai orang yang cerdik dari serangan mendadak ia rubah posisinya jadi menghisap. Dalam pada itu Tok Lan Sang Jin sedang bergirang hati karena telapak lawan sudah menempel di tubuhnya, tatkala secara tiba dua merasakan keadaan yang tidak beresia jadi tertegun, meskipun akhirnya telapak tangannya berhasil menekan di atas bahu kiri lawan namun oleh segulung tenaga hisapan yang kuat pinggiran telapaknya berhasil kena ditahan. Sadarlah padri itu bahwa dirinya tertipu, kendati begitu ia tak sempat untuk berubah jurus bergeser badan, tahu dua badannya yang besar sudah terangkat oleh tenaga lawan diikuti sekali tendang badannya mencelat ke angkasa. Begitu pantat Tok Lan Sang Jin termakan oleh tendangan lawan, badannya segera mencelat ke tengah udara, tapi bagaimanapun juga dia adalah manusia kosan, di tengah udara badannya berputar kencang bagaikan gasingan, sebagian besar tenaganya segera dipunahkan dengan gampang, sekalipun begitu ia pun mendengus berat. Rupanya tenaga yang digunakan Gong Ye Wu untuk melancarkan serangan tadi benar-benar luar biasa. Sekalipun Tok Lan Sang Jin berhasil melatih ilmu kebal yang tahan terhadap pelbagai macam pukulan, namun tendangan tadi cukup membuat tulangnya jadi sakit dan darah panas bergolak dalam rongga dadanya. Peristiwa ini segera membangkitkan napsu ke binatangannya, ia meraung keras, sepuluh cakar mautnya bagaikan kaitan besi langsung dicengkeramkan ke atas batok kepala si anak muda itu. Perayawakan tubuhnya memang tinggi besar, setelah melakukan serangan tanpa beraturan keadaannya jadi makin ganas, keadaan Huo Shio tersebut tidak lebih bagaikan singa kelaparan. Sifat kekanak-kanakan dalam hati Gong Ye Wu belum lenyap tiba-tiba terlintas satu ingatan aneh berkelebat dalam benaknya, dengan gerakan tubuh ciat-ciatainah ia ia mengagus ke samping lalu berkelebat ke depan. Kriit, tahu-taulah samerah milik padri dari wilayah si I ini berhasil dirampasnya. Bicara sebenarnya ilmu silat yang dimiliki kedua belah pihak boleh dikata tak berpaut jauh, andai kata Tok Lan Sang Jien tidak terlalu terburu nafsu sehingga kejernihan pikirannya terganggu, tidak nanti ia bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Kini setelah menyaksikan lasa merahnya kembali terjatuh ke tangan musuh, boleh dibilang saking marahnya keadaan Tok Lan Sang Jien sudah mendekati setengah kalap. Gong Yew pada dasarnya memang nakal, menggunakan lasa merah itu sebagai bendera yang memancing kegusaran musuh, seperti permainan adu banteng sekarang ia permainkan hua osyo itu habis-habisan, akibatnya nona. Sumacian hampir saja pecah perutnya saking geli dan tak tahan terhadap kekocakan si anak muda itu. Para jago lainnya pun dibuat tersenyum dan tertawa oleh peristiwa yang terjadi di atas panggung Lui Tai. Sebaliknya para anggota perkumpulan YOL engkau merasa bergidik, mereka hanya bisa menghela nafas sambil berharap-harap munculnya suatu keajaiban. Tok Lan Sang Jien yang berada di tengah kalangan tiada hentinya meraung besar, suaranya menggeletar ke seluruh penjuru langit sementara tubrukan-tubrukan maut dilancarkan ke arah Gong Yew. Pendekar tampan berbaju hijau tetap bersikap tenang, dengan pandangan yang tajam ia awasi gerak musuhnya setiap kali mengibarkan kain lasa merah itu dengan gerakan yang lincah dan sebat berhasil melepaskan diri dari tubrukan lawan. Karena tubrukan-tubrukannya yang mengenai sasaran kosong, seringkali Tok Lan Sang Jien harus menubruk ke atas tanah dan mencium permukaan panggung Lui Tai, dalam waktu singkat bukan saja seluruh pakaiannya kotor dan jadi gekil bahkan tubuh dan wajahnya pun penuh berbelepotan debu dan pasir, keadaannya mengenaskan sekali. Tingkah laku Seng Huo Xiu yang dongkol bagaikan kerbau bodoh ini mencengangkan hati para jago lainnya, mereka tak habis mengerti apa sebabnya Tok Lan Sang Jien yang dikatakan teramat lihai ternyata bisa melakukan perbuatan dua yang begitu bodohnya. Rupanya keadaan itu disamping karena hawa gusar yang berkobar hatinya sudah mencapai pada taraf yang kelewat batas sehingga mengganggu kejernihan pikirannya, di samping lain secara diam dua si pendekar tampan berbaju. Hijau telah menceran dengan dirinya, dengan mengerahkan ilmu Tai Sia Hian Tian Sinkang ia membuat pihak lawan jatuh bangun tiada hentinya. Perbuatan pihak lawan ini membuat Tok Lan Sang Jien jadi mati gelap, sepasang matanya berubah jadi merah berapi api, segenap kepandaian silap tingkat tingginya dibuang begitu saja, sebaliknya dengan menggunakan gerakan dua liar dan buah sebagaikan binatang ganas menerjang musuhnya ke sana kemari. Menyaksikan tingkah laku jago lihai andalannya, Yau Eleng Sin Kunci Tiang Tian beserta para jago lihainya jadi murung dan mengerutkan alisnya rapat-rapat. Ang Hoa Tauto dari Provinsi Cenghai yang menyaksikan sucowinya berbuat begitu memalukan jadi mendongkol bercampur gusar, matanya memancarkan cahaya berapi api sedang wajahnya jadi merah padam bagaikan babi panggang. Dalam pada itu Tok Lan Sang Jien yang berulang kali menderita kerugian dalam pertarungan tersebut mendadak mendusin kembali dengan keadaannya, ia segera berpikir dalam hati. Eeei, apa yang sedang aku lakukan? Kenapa aku tidak mempergunakan pedang terbang Ciet-Ciahawitiamu untuk menghadapi keparat cilik ini? Berpikir demikian ia segera menghentikan tubrukan-tubrukannya, hawa gusar yang sedang bergelora pun ditekan sebisa-bisanya lalu tertawa dingin. Sereet. Ia cabut keluar sebilah pedang pendek, sambil layunkan lengannya tampak sekilas cahaya tajam berwarna biru diiringi suara desiran tajam laksana kilat berkelebat menembusi angkasa mengancam datang. Gong Ye U mengibaskan kain lasa berwarna merah di tangannya dengan kerahkan tenaga tai siya hiantian sin kang, sekali kebas pedang pendek tersebut bagaikan tenggelam di dasar samudera lenyap tak berbekas. Tok Lan Sang Jien tertawa dingin dari sakunya kembali ia cabut tiga batang pedang pendek, dengan posisi segitiga ia sambit ke arah lawan. Ketika ketiga batang pedang tadi mencapai di atas batok kepala Gong Ye U, mendadak senjata tersebut saling mementur satu sama lainnya, sereet, dengan memisahkan diri jadi tiga jurusan meluncur ke arah bawah dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Si pendekar tampan berbaju hijau segera mengebaskan kain lasa berwarna merah itu, tiga batang peo-okiam di tengah gelak tertawa yang nyaring tersapu lenyap dibalik biang lala berwarna merah itu. Dua kali melancarkan serangan maut namun keempat bilah pedang itu sama sekali tidak mendatangkan hasil, kejadian ini membuat Tok Lan Sang Jien menjadi terkejut sekali. Pikirnya di dalam hati. Kepandaian silat yang dimiliki keparat cilik ini benar-benar luar biasa dan sukar diukur dengan kata dua, andai kata ketiga batang pedang yang terakhir pun tidak berhasil mengapakan dirinya, aku harus taruh di mana wajahku ini tak mungkin bagiku untuk tancapkan kaki di dalam daratan Tionggoan, ingatan tersebut laksana kilat berkelebat dalam benaknya, sementara jari dua tangan mulai meraba ketiga bilah pedang pendek yang terakhir. Sepasang matanya menatap wajah Gong Ye U tajam dua kemudian lima jarinya disentilkan ke depan, tiga bilah pedang berputar tiada hentinya di tengah udara, diiringi desiran tajam yang sangat aneh laksana kilat meluncur ke depan. Haruslah diketahui ilmu Ciat Ciat Kiam dari Tok Lan Sang Jien telah dilatihnya selama beberapa tahun, serangan yang dilancarkan dengan suatu gerakan yang amat luar biasa ini sulit bagi orang biasa untuk menghindarinya. Sebab setiap kali serangan pedang tersebut terbendung baik oleh pukulan telapak maupun oleh tangkisan senjata, maka daya pengaruhnya akan semakin besar, barang siapa yang menemuinya pasti akan tertembus pertahanan tubuhnya dan mati di ujung senjata tersebut. Andai kata seseorang bermaksud menghindar dengan gerakan berputar, maka senjata itu akan terpengaruh oleh hawa aliran yang dipancarkan dari tubuh lawan untuk ikut mengejar dari arah belakang dengan kekuatan yang sama sekali tidak berubah, sulit bagi mereka untuk lolos dalam keadaan utuh atau hidup. Apalacur musuh yang dijumpainya pada saat ini adalah si pendekar tampan berbaju hijau gong yeu yang memiliki ilmu tai siya hian tian sin kang, maka kekuatan pengaruh itu tak sanggup menunjukkan kelihayannya. Lain keadaannya bila mana orang yang sedang dihadapinya sekarang ini adalah salah satu di antara O.L.W. Enggero Hie 5 manusia aneh dari kolong langit. Dalam pada itu ketika gong yeu menyaksikan toklan sang jien melepaskan serangan ciat-ciat kiam itu dengan gerakan yang aneh, kemudian melihat pula desiran angin pusaran yang dipancarkan tajam bagaikan pisau belati bahkan daya pengaruhnya luar biasa, rasa pandang enteng pihak lawannya segera ditarik kembali ke dalam benak. Sekali ia berpikir sebagai orang yang sangat cerdik segera dijumpainya care untuk menghadapi serangan lawan, sambil mengerahkan tenaga tai siya hian tian sin kang untuk menghisap kekuatan lawannya, dengan ilmu meringankan tubuh chia hang lengin atau menunggang angin membonceng mega ia melayang mundur beberapa depa ke belakang untuk menghalau kekuatan serangan pedang itu. Sedikit pun tidak salah, di bawah kerjasama dua macam kepandayan saktinya yang luar biasa mendadak daya luncur ketiga bila pedang itu menjadi bertambah kendor dan akhirnya seluruh kekuatan serangan senjata tadi lenyap tak berbekas. Melihat serangan terakhirnya kembali mengenai sasaran kosong, toklan sang jien jadi amat terperanjat, pikirnya. Jangan-jangan keparat ini adalah jelmaan dari malaikat, kalau aku tidak melarikan diri sekarang juga, jiwaku pasti bakal melayang. Berpikir demikian tubuhnya segera melesat ke tengah udara kemudian meluncur 4-5 tombak jauhnya dari tempat semula. Pada waktu itu si pendekar tampan berbaju hijau sedang menggapai tangannya menangkap ketiga bilah pedang tersebut, menyaksikan toklan sang jien secara tiba-tiba melarikan diri dari situ segera tertawa terbahak-bahak mendadak tangannya diulapkan ke depan. Gerakan tubuh toklan sang jien yang sedang berusaha melarikan diri dari situ meski cepat bagaikan burung elang yang terbang di angkasa, namun sekuntum awan merah yang mengejar datang dari arah belakang diikuti tujuh bilah cahaya kebiru duaan yang menyilaukan metu jauh lebih cepat gerakannya. Dalam sekejap metu ketujuh bilah cahaya tajam tadi sudah berada di belakang tubuhnya, toklan sang jien jadi ketakutan setengah mati hingga serasa sukma melayang dari tubuhnya, sambil menjerit keras buru dua ia melayang turun ke atas bumi. Krewet, krewet, diiringi suara desiran tajam ketujuh bilah pedang pendek yang memantulkan sinar tajam itu berkelebat lewat di atas batok kepala huoesyo itu dan menancap di atas batu tebing sedalam setengah depa. Yang paling aneh lagi, lasa merah yang melayang dari belakang ternyata tidak kurang tidak lebih persis melayang turun di atas bahu huoesyo membuat jago dari wilayah seih jadi kaget dan hampir saja jatuh tak sadarkan diri. Demonstrasi kelihayaan yang diperlihatkannya barusan tentu saja mengagumkan hati para hadirin yang ada di sana, baik dari kaum lurus maupun dari golongan hitam, mereka semua berdiri menjublak dengan mata melotot mulut melongo. Semangat toklan sang jien beserta seluruh anggota perkumpulan IOL engkau bagaikan bola yang kehabisan angin sama-sama tundukan kepala dengan wajah lesu, siapapun tidak berani bertingkah lagi dalam keadaan seperti ini. Di bawah kibaran ujung baju yang berwarna hijau, Gong Yeu berdiri agung di atas panggung Lui Tai membuat wajahnya kelihatan bertambah keren dan penuh berwibawa. Toklan sang jien terdengar ia berseru. Mengingat kau adalah seorang angkatan tua yang punya nama besar dalam kalangan dunia persilatan, memandang pula dalam kehidupan sehari-hari kau belum pernah melakukan perbuatan keji yang kelewat batas maka untuk kali ini kuampuni selembar jiwamu. Cuma, ditinjau dari racun keji yang kau poleskan pada ujung pedangmu bisa dibayangkan sampai di manakah kekejaman serta ketelengasan. Perbuatanmu, setelah datang berkunjung ke daratan Tionggoan, apa salahnya kalau kau tanggalkan sebuah telingamu sebagai kenang-kenangan? Habis berkata jari tangan kanannya segera berkelebat ke depan menghajar telinga kiri orang. Coba dibayangkan saja, bagi manusia kenamaan seperti paderi ini setelah menderita penghinaan yang besar dihadapan orang banyak, mana ia punya muka untuk berdiam lebih jauh. Sambil bersuit panjang badannya buru-buru berkelebat meninggalkan tempat itu. Menanti bayangan tubuh orang itu sudah lenyap dari pandangan, Gong Yew baru putar kepalanya ke arah Yew Eleng Sin Kun sambil menegur. Kini, apa yang hendak Sin Kun katakan lagi? Sekonyong-konyong, dari tengah udara berkumandang suara suitan aneh yang tinggi melengking, diikuti munculnya sesosok bayangan manusia melayang ke atas panggung Lui Tai. Beratus-ratus pasang metu segera ditumpahkan ke arah tubuh orang itu, tampak dia memakai baju berwarna hitam, perawakannya tinggi dan kurus, matanya kejam bagaikan elang, hidungnya mancung lagi bengkok ke bawah, sikap serta gerak geriknya jumawa sekali. Yang aneh ternyata baik dari kalangan Hek Chu maupun dari kalangan Pek Chu ternyata tak seorang manusia pun yang kenal dengan orang itu. Sementara para hadirin sedang merasa tercengang dan tak habis mengerti, orang berbaju hitam itu sudah menyapa sekejap seluruh kalangan, lalu bertanya, Siapakah yang bernama pendekar tampan berbaju hijau? Gong Yew tersenyum. Oh oh, itulah gelar yang dihadiahkan para sahabat Kang Ou kepada diri Xiao Seng, entah saudara ada maksud apa mencari diriku? Sorot metu yang sangat tajam memancar keluar dari balik matanya yang gede, begitu tajam pandangan matanya membuat Gong Yew merasa hatinya bergetar keras, ia tahu manusia aneh semacam begini kebanyakan memiliki ilmu sesat yang mahasakti. Maka buru dua tenaga saktinya Taisye Hyantian Seng Kangnya disalurkan ke seluruh badan, perhatiannya dipusatkan jadi satu sedang sorot matanya buru dua melengos dari pandangan matanya. Dalam kenyataan tenaga Lwe Kang yang dimilikinya saat ini, pelbagai macam ilmu sesat tak akan berhasil memengaruhi dirinya. Terdengar orang berbaju hitam itu dengan suara yang seram bagaikan lengkingan serigala berkata, Aku datang kemari hendak minta pertanggungan jawabmu atas penghinaan yang telah kau lontarkan terhadap sahabat karikku Tok Lan Sang Jin. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, Yew Eleng Sin Kun beserta anak buahnya jadi sangat girang sebaliknya para jago dari aliran lurus sama dua mengerutkan dahi. Si pendekar tampan berbaju hijau segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 siapakah kau maaf kalau Bu Ampue tidak mengenali dirimu? Mendadak air muka orang berbaju hitam itu berubah hebat, sahutnya dengan nada dingin. Lohu adalah Ban Hoa Sinmu atau Iblis Sakti Selaksa Jelmaan Yew Ehoa dari Pulau Jiantu. Begitu nama tersebut diutarakan keluar, baik Gong Yew maupun lima manusia aneh dari Kolong Langit sama dua jadi terperanjat, mereka sadar bahwa kesulitan akan menimpa diri mereka pada hari ini. Puluhan tahun berselang menurut kabar yang tersiar dalam Bulim mengatakan bahwa Iblis Sakti Selaksa Jelmaan Yew Ehoa pernah mendapat warisan suatu ilmu sesat dari Hoa Lin Yew seorang pengkhianat dari perkumpulan Pek Lian Kau yang sudah melarikan diri ke gurun pasir, menurut kata orang ilmu tersebut bisa mengubah seseorang jadi pelbagai jenis rupa, tapi tak seorang pun yang menyangka kalau Gembong Iblis ini ternyata mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Tok Lan Sang Jien dari Provinsi Cheng He. Rupanya ketika Tok Lan Sang Jien menderita kekalahan hebat di tangan Gong Yew dan melarikan diri ke bawah gunung tadi, secara kebetulan padri tersebut telah berjumpa dengan Gembong Iblis ini, melihat kekalahan yang dideritarkannya amat mengenaskan, Iblis itu jadi gusar dan segera datang mencari balas. Melihat air muka orang menunjukkan rasa kaget dan tercengang, Yew Ehoa semakin jumawa, serunya. Keparat cilik, cepat ikut aku si orang tua pergi mohon maaf dan terima hukuman dari Tok Lan Sang Jien. Sejak kemunculan Gembong Iblis itu dalam hati kecilnya Gong Yew sudah merasa tidak senang hati, apalagi sekarang setelah mendengar perkataannya sombong dan tidak pakai. Aturan, dia semakin naik pitam, dengan wajah merah padam dengusnya dingin. HMM kau anggap dengan andalkan ilmu sesatmu itu lantas bisa men sewenang-wenang di hadapan banyak orang? Kau harus tahu bahwa si Yau Cheng adalah malaikat yang dititahkan Kaisar Giyoktah untuk membasmi kaum Iblis dari muka bumi. Ucapanmu barusan bukankah akan menggelikan bocah-bocah cilik yang mendengar? Yew Ehoa tertawa seram. Keparat cilik yang tak tahu diri, kau jangan mengira setelah pandai ilmu silat kucing kaki tiga lantas boleh bersikap jumawa seperti itu. Diiringi bentakan keras jubahnya dikebut ke depan, seketika itu juga angin puyuh menggulung ke tengah udara, tampaknya bayangan semula dari tubuh Yew Ehoa lapis demi lapis menerjang ke arah para jago secara berbareng. Dalam keadaan begini, sulit bagi para jago untuk memberdakan mana serangan kosong dan mana serangan sesungguhnya, dalam sekejap mata para jago dibikin kebuakan setengah mati. Mendadak terdengar suara bentakan yang keras berkumandang datang. Manusia siluman, jangan berlagak sok di depan para jago, lihat kelihayan dari aku si kakek Hun Chue yang berasal dari gunung bongsan. Gong Yew paling kenal dengan suara ini, ia berteriak, suhu. Dengan cepat ia menubruk ke depan dan menarik ujung baju si orang tua itu, jelas terlihat betapa girang dan senangnya si anak muda itu atas kedatangan gurunya. Ternyata orang itu benar dua adalah si kakek Hun Chue dari gunung bongsan. Dalam keadaan begini tiada kesempatan bagi orang tua itu untuk mengurusi muridnya, sambil membuka bibirnya ia semburkan segulung asap putih ke depan. Belam di tengah ledakan keras berpuluh bayangan semu yang diciptakan oleh kesaktian Yew Ehoa lenyap tak berbekas, sedangkan tubuh gembong iblis itu sendiri pun tergetar mundur beberapa langkah ke belakang. Belum pernah para jago menyaksikan ilmu silat yang demikian, dasyatnya, mereka bersama-sama berseru kagum. Lebih-lebih siau binelo osat puihang serta sumacian, mereka jauh lebih gembira dari siapapun juga. Melihat kesaktiannya dipunahkan oleh orang, iblis sakti selaksa jelmaan Yew Ehoa jadi cepat gusar, bentaknya. Kakek tua celaka, besar amatnya limu, berani merusak pekerjaan sinmu. HMM. Tahukah kau bahwa malaikat lemaut sudah berada di ambang pintu untuk menjemput sukmamu? Bicara sampai di sini pedangnya segera dituding ke arah depan, tampak cahaya tajam tiba-dua berkelebat lewat, sebelum iblis sakti selaksa jelmaan sempat mengeluarkan ilmu ampuhnya Tian Mohyat Im atau Iblis Langit Bayangan Darah, Bong San Yen Su telah mendahului melancarkan serangan. Semburan asap putihnya yang sangat tebal seketika membuat sepasang kaki dan tangan Ban Hoa Sin Moe Yew Ehoa jadi kaku tak bisa berkutik barang sedikit pun juga. Diikuti terdengar orang tua itu berkata dengan suara berat. Mengingat nama besarmu kau pupuk dengan susah payah selama banyak tahun, untuk kesempatan kali ini loohu kasih satu jalan hidup bagi dirimu. HMM, ayo cepat enyah dari sini dan mulai sekarang jangan melakukan perbuatan jahat lagi, bertobatlah dan banyak melakukan kebajikan, bila kau berani membangkang, heeh, 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 sampat ketemu lagi dengan loohu di masa mendatang, tidak segampang ini ku lepaskan dirimu. Habis berkata ia turun tangan membebaskan jalan darah Yew Ehoa yang tertotok, sedang gembong iblis itu pun tidak berani terlalu lama berdiam di situ, buru-buru ia melarikan diri terbirik-birit. Menanti perhatian para jago dialihkan kembali ke arah pihak lawan tiba-tiba ditemuinya Yew Ehoe Leng Sin Kunci Tiong Kian beserta para kerabat serta anggota perkumpulannya telah berlalu semua dari situ, tak seorang manusia yang ketinggalan. Gong Yew jadi tercengang bercampur curiga, mendadak satu ingatan jelek berkelebat dalam benaknya, ia lantas berteriak. Cui sekalian cepat-cepat tinggalkan gunung ini, hati-hati siasat busuk pihak musuh mendengar teriakan itu para jago jadi kaget, mereka sama-sama bergerak lari turun dari gunung. Baru saja tiba di punggung bukit, terdengarlah suara ledakan yang mahadasyat menggeletar di atas puncak bukit, batu cadas terlempar ke tengah udara diikuti semiuran api dan percikan debu, seluruh permukaan bumi bergoncang keras bagaikan ketimpa gempa bumi. Seandainya si pendekar tampan berbaju hijau tidak cepat mengetahui gelagat jelek dan segera memberi perintah agar semua orang mengundurkan diri, entah bagaimana akibatnya setelah terjadi ledakan yang membelah bumi itu? Atas terjadinya peristiwa ini, para jago pun mempunyai pandangan yang jauh lebih dalam terhadap tingkah laku Yeo Eleng Sin Kun. Di bawah kaki gunung para jago pun membubarkan diri untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Bab 28 Dalam rombongan Gong Yeo selain gurunya si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San, di samping itu terdapat pula si pelancong yang suka berkelana, Sumabuyut beserta putrinya Sumacian, si sastrawan berbaju biru Ha Ootian Heng beserta istrinya Siau Binelo Oset Pui Hong. Setibanya di kota Hang Kiyakuan, mereka bersama-sama menginap di rumah penginapan Peng An. Setelah saling berkenalan maka semuapun telah kenal antara satu dengan lainnya. Beberapa kali Pui Hong si iblis wanita berwajah yang ingin menanyakan keadaan sumuainya Li Wan Hyang, tapi berada di hadapan Sumacian, ia merasa tidak enak untuk mengutarakan kata-kata itu, maka akhirnya ia batalkan niatnya itu, sebab ia sudah dapat melihat bahwa nona kecil itu sedang jatuh cinta terhadap sutenya yang ganteng. Sebaliknya tingkah laku Gong Yeu amat kusut, wajahnya kesal dan murung seolah-olah sedang memikirkan satu persoalan yang penting. Ha Ootian Heng yang sedang duduk di sisi istrinya mendadak mendengar Pui Hong berbisik. Tian Heng, coba carilah kesempatan untuk tanyakan keadaan dari Wan Hyang Sumoai, jangan-jangan antara Sute dengan Sumoai telah terjadi kesalahpahaman. Ha Ootian Heng mengangguk tanda setuju, cuma karena saat itu tiada kesempatan maka ia tetap membungkam sambil melihat gelagat. Keadaan Sumacian lah yang paling riang di antara semua orang, sambil tarik tangan mengkoh Yeunya ia bicara ke sana kemari sambil diiringi gelak tertawa yang amat riang. Mendadak si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San munculkan diri dalam ruangan, kepada si anak muda itu serunya. Hei bocah keparat, aku ada persoalan hendak ditanyakan kepadamu, ayo ikut aku ke dalam kamar. Selesai berkata kembali ia putar badan dan berlalu dari situ. Menyaksikan sikap gurunya yang serius dan keren, dalam hati Gong Yeu lantas menyadari bahwa persoalan ini 8 bagian tentu ada sangkut lautnya dengan Li Wan Hyang. Terpaksa Sumacian melepaskan genggamannya atas tangan si anak muda itu, sambil menjulurkan lidahnya ia berseru. Engkoh Yeu, hati-hati gurumu akan membeset kulit badan mulu. Gong Yeu memperlihatkan tingkah laku apa boleh buat dan segera berlalu dari situ. Ketika ia mengetuk pintu kamar gurunya kemudian mendorong dan masuk ke dalam, terlihatlah Bong San Yen Su sedang duduk di kursi sambil menghisap Hun Chuei, wajah si orang tua itu kelihatan jauh lebih keren dan serius daripada semula. Selesai memberi hormat, dengan penuh rasa hormat si anak muda itu memanggil. Suhu. Sorot cahaya tajam memancar keluar dari mati orang tua itu, ia mendengus dingin. HMM, setelah memperkosa sumoai mulantes kau cari teman yang baru, kau masih kenal dengan aku jadi gurumu. Tanda tanya. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar bagaikan disam bergeledek di siang hari bolong saking kagetnya Gong Yeu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Aku tidak pernah berbuat demikian. Siapa bilang aku telah menodai kesucian Wan Moai? Ia jadi gugut dan kebuakan sendiri, setengah harian kemudian bibirnya hanya sanggup melontarkan beberapa patah kata, ini, ini, ini. Akhirnya dengan wajah tersipu-sipu ia tuburkan kepala dan membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan keadaan muridnya yang serbarunyam, lama-kelamaan timbul juga rasa kasihan dalam hati kecil si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan. Pikirnya dalam hati. Kasihan amat bocah ini, hanya kugertak begitu saja ia sudah ketakutan setengah mati. Setelah melampiaskan rasa mangkel putri angkatnya sudah tentu kakek ini pun bersikap jauh lebih tenang, kabut. Hun Chuei yang berwarna putih dan mengepul di angkasa pun tidak setebal tadi. Melihat wajah gurunya jauh lebih lunak daripada keadaan semula, Gong Yeu baru bertanya dengan suara lirih. Suhu, mengenai persoalan Tecu dengan adik Wan Hyang memang kesalahan berada di tanganku, tidak sepantasnya kalau aku pergi begitu saja karena heki dan mendongkol. Setelah kejadian itu dalam hati aku merasa amat menyesal, sedangkan mengenai persoalan yang lain, Tecu benar dua merasa penasaran, karena Tecu merasa tidak pernah berbuat perbuatan semacam itu hingga menodai kesucian Wan Hyang Mo'ai. Apa kau bilang hardi si orang tua dengan wajah berubah hebat, ditatapnya wajah si anak muda itu dengan wajah serius? Melihat perubahan sikap gurunya, kembali Gong Yeu terperanjat sampai tak berani berkutik, ia lantas berpikir dalam hati kecilnya. Jelas Suhu sudah mendengar tuduhan berat sebelah, ia hanya mau mendengarkan tuduhan dari Wan Hyang Mo'ai namun tak mengerti tentang keadaanku yang sebenarnya. Berpikir sampai di situ, alisnya kontan berkerut dan ia siap buka suara untuk membantah. Siapa sangka belum sempat dia mengutarakan kata duanya, si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San telah buka suara terlebih dahulu. Rupanya kau masih menganggap aku orang tua berat sebelah dan bertindak secara tidak adil. Ia menyatakan kebenaran atas ucapan gurunya, sebab dia memang mempunyai pendapat begitu. Dengan wajah serius kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San menghisap Hun Chuei-nya dalam-dalam kemudian bertanya. Pernahkah kau pergi ke Gunung Tai Soat San pernah jawab si anak muda itu tanpa ragu-ragu? Tak usah dikatakan lagi, kau pasti telah mengunjungi Selat Leng Hyang Kok, bukan? Kembali Gong Yeu mengangguk tanda mengaku. Mengapa kau berbaring di atas pembaringan seorang? Perempuan yang sama sekali masih asing bagimu tanya si orang tua itu sambil menghembuskan asap tembak kau. Mendengar pertanyaan itu sedikit banyak pendekar tampan berbaju hijau merasa rada lengga. Suhu, hal ini disebabkan karena tecu bertindak gegabah sehingga menghirup hawa racun pemabok bungalan atau mihun yeoelan. Bong San Yen Su melirik sekejap ke arah muridnya, ia jumpai si anak muda itu kian lama kian bertambah ganteng, bibirnya yang segar putih, badannya yang kekar berotot tidak malu dijuluki sebagai pemuda tampan yang sukar. Dicarikan tandingannya di kolong langit, tidak aneh kalau si luman perempuan itu tidak mau lepaskan mangsanya dengan begitu saja. Tentu saja dia sebagai gurunya merasa amat girang karena mempunyai murid ganteng semacam ini, cuma berada dalam keadaan serta situasi semacam ini dia tidak ingin mengutarakan keluar rasa senangnya itu, dengan wajah yang tetap kaku tanyanya lagi. Mengenai perbuatan romantismu dengan perempuan lain, aku si orang tua merasa ogah untuk turut campur. Apalagi menanyainya. Coba kau terangkan saja, bagaimana caramu meninggalkan selat lenghi yang kok itu. Gong Yeo bukanlah pemuda bodoh yang tak bisa berpikir, setelah mendengar ucapan gurunya dia pun sadar bahwa inilah pokok persoalan yang sebenarnya, maka dia lantas menjawab, aku bisa keluar dari selat lenghi yang kok bukan lain atas pertolongan Wan Moai dengan pertarungan jiwa. Ehem, bocah keparat hitung-hitung ucapan ini masih mengandung sedikit perasaan, si orang tua itu mengangguk. Sekarang aku mau bertanya lagi kepadamu, sebelum kau ditolong oleh Wan Su Moai-mu, apakah kau pernah makan sesuatu makanan? Gong Yeo tidak mengerti apa sebabnya Sang Guru menanyakan persoalan sepele seperti ini, tapi tiada waktu baginya untuk berpikir panjang maka dengan cepatnya dia menyaut. Tiang Cun Sian Cusyok Soad Hang pernah memberi secawan arak kepadaku, katanya arak itu adalah obat pemunah. Benarkah kau mempercayai perkataannya? Benarkah kau mempercayai perkataannya? Benarkah kau mempercaya perkataannya? Benarkah kau mempercayai perkataannya?